Lomba memancing di kolam ikan kes terharapan kawasan pematang sulur kecamatan Telanaya Pura, Kota Jambi berlangsung meriah. Lomba juga diikuti peserta dari luar Kota Jambi seperti Kabupaten Batanghari dan Moro Jambi. Layaknya lomba memancing, peserta menyiapkan umpan dari berbagai ramuan. Umpan ini diramu sedemikian rupa agar ikan mau mendekat dan menyambar kail. Jenis ikan yang dilombakan adalah jenis ikan mas. Saat ini ada lomba pemancingan ikan mas, yaitu yang utamanya yang dilombakan itu adalah ikan mas. Kebetulan isi kolam kami ini juga ada ikan patin dan ikan lele, dan itu tidak masuk kriteria. Jadi yang dilombakan adalah ikan mas. Kriteria juaranya juga berbeda-beda. Kita bisa ambil juara 1, 2, dan 3 itu dari yang terberat. Jadi terberat 1, terberat 2, terberat 3. Dihitung lagi dengan waktu. Jadi pada saat terjadi berat itu, ada waktunya ditulis jamnya. Kalau tidak ditulis jam, nanti ada yang ukuran sama, malah jadi permasalahan. Jadi jam itu sangat penting. Kemudian selain juara 1, 2, dan 3, kita juga menghadap juara prestasi namanya. Cuma satu saja kami ambil. Juara prestasi itu adalah pemancing yang mendapat ikan terbanyak, bukan terberat. Jadi misalnya dia bisa sampai 10 ekor. Dan apabila terjadi 2 orang yang sama jumlah, maka kami dari panik pria kolam, itu akan menimbangnya. Jadi siapa yang terberat, antara terbanyak. Jadi dialah menjadi juara prestasi. Kami juga membuat kolam harian. Awalnya dari kolam kami ini, satu, karena ada permintaan dari teman-teman yang hobi mancing, melihat kolam kami, coba diusahakan jadi kolam pancing. Akhirnya terciptalah seperti ini. Walaupun awalnya adalah kolam produksi, kami ubah setelahnya menjadi kolam pemancingan harian. Ada yang menarik dari lomba mancing kali ini. Dari 113 peserta yang mengikuti lomba, terdapat seorang wanita yang menjadi peserta. Wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Batang hari ini, ikut serta lomba mancing karena dirinya dan suaminya hobi memancing. Itu kena memang hobi. Terus kena, apa namanya? Tandak ada perempuan. Laki-laki semua ya curi aja gitu. Nah dari dulu, maka hobi. Ada karena hobinya, hobi lagi. Kena mancing itu bisa lupain cuma yang mana? Lepas. Lepasnya ingin. Bisa lupain kerjaan. Mbak memancing ini digelar dalam rangka memberiakan ulang tahun Ketua Umum Kester Harapan, Reyhan. Panitia menyediakan berbagai hadiah seperti piala dan uang tunai puluhan juta rupiah. Saya sebagai Ketua Umum Kester Jambi, mengadakan ulang tahun yang kedua. Tujuan saya mengadakan ulang tahun ini untuk mengumpulkan komunitas-komunitas pemancing Jambi, baik itu melalui perkumpulan, perseorangan, untuk menyalurkan hobi. Saya juga harus konsisten karena saya lebih mancing. Banyak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman perkumpulan mancing, agar selalu bersih laturah ini, mengadakan lomba maupun ulang tahun. Keluar sebagai juara pertama, Awang dengan perolehan ikan seberat 1,7 kg. Di tempat kedua, Bujang Uban dengan perolehan ikan seberat 1,6 kg. Dan juara ketiga, Datuk Dari Sengeti dengan perolehan ikan seberat 1,5 kg. Dari Kota Jambi, Zahen Irawan dan Juru Kamera, Atala Muntahzar melaporkan. Terima kasih telah menonton!